Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat. Di salah satu titik jalan ini, sekarang berlangsung perbaikan atau pelebaran trotoar. Istilah kerennya, revitalisasi trotoar. Trotoar sepanjang 1,8 km akan dilebarkan antara 4 meter hingga 6 meter. Saat kelar nanti, trotoar di Cikini akan tersambung dengan trotoar di Jalan Kramat Raya. Panjangnya kira-kira 10 km. Biayanya jumbo, yaitu 75 miliar rupiah. Pemprov DKI Jakarta punya mimpi menjadikan trotoar di Jalan Cikini Raya, Kramat Raya hingga Salemba Raya sebagai koridor interaksi dan kreasi seni budaya. Ada spot kolaborasi seni, spot seni dan budaya, sitting area, dan UMKM area alias ruang untuk para pedagang kaki lima. Contohnya ini, PKL akan diberi ruang di tengah-tengah trotoar yang berada di Jalan Kramat Raya. Atau ini, revitalisasi trotoar di Jalan Kemang Raya juga memberi ruang untuk pedagang makanan berjualan di Sidewalk Cafe. Inilah yang terjadi setiap pergantian pemimpin. Ganti gubernur, ganti pula kebijakannya. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memperkenalkan istilah trotoar multifungsi. Anies menyatakan, trotoar akan dikelola sesuai dengan lokasi dan kebutuhannya. Termasuk ada beberapa trotoar yang bisa dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima atau PKL. Ada peluang PKL itu bisa masuk di trotoar itu apabila di situ memang hak pejalan kaki itu sudah nyaman. Aman dan tidak terokupansi dengan kegiatan yang lain. Dalam trotoar itu juga kita buatkan pelengkap jalan seperti bangku, ada tanaman peneduh. Artinya kan dia bisa duduk sambil makan, sambil minum. Nah, sebetulnya di sini esensinya itu PKL itu melengkapi kenyamanan pejalan kaki. Sejak menjadi orang nomor satu di Jakarta, Anies Baswedan menyatakan dirinya sebagai gubernur dengan ide. Ide atau gagasan mendahului narasi dan karya. Dan Anies pula yang menyatakan bahwa berjalan kaki merupakan salah satu transportasi warganya. Nanti kalau sudah lengkap, karena trotoar itu imajinasi, bayangan kita soal, kalau saya bilang imajinasi pada senyum. Kalau bayangan kita tentang trotoar itu beda-beda. Ada yang ketika dengar trotoar, bayanginnya Cikini. Ada yang ketika dengar trotoar, bayanginnya Tamrin. Ada yang dengar trotoar, bayangin yang dekat kampungnya, yang gak ada tempat. Oke, persis. Jadi trotoar itu beda-beda. Waktu pemanfaatannya pun berbeda-beda waktunya. Ide telah dilanjutkan dengan narasi. Tapi beled atau aturan menyangkut trotoar multifungsi ini ternyata belum terbit. Di lapangan, kenyataan berbicara lebih cepat. Lihatlah trotoar di keramat raya ini. Meski belum rampung direvitalisasi, tapi telah diserobot BKL. Mereka buka lampak di atas trotoar. Muhammad Daidin contohnya. Pedagang sate ini mendirikan tenda di trotoar Jalan Salemba Raya jelang malam hari. Ia cuek, meski banyak pekerja sedang menggarap perbaikan trotoar. Buat orang jalan tahu, Bang. Kita juga ngertiin lah, Bang. Makanya cari makannya di sini, Bang. Mau gimana lagi, mau diperlebar, mau dipersempit juga tetap aja. Kita di sini-sini juga, Bang. Itu tadi di kawasan Jakarta Pusat. Mari kita lihat di kawasan Jakarta Timur. Mulanya, tim Indep mendatangi kawasan Pasar Rebu pada siang hari. Tak ada pedagang yang terlihat di titik proyek revitalisasi trotoar di kawasan ini. Ya, kayaknya nggak ada yang kerja. Karena udah diingetin kan, kita mau proyek di sini. Tapi, kondisi berbeda terlihat saat kami kembali malam harinya. Pedagang menggelar lapaknya mulai dari pukul 5 sore di sepanjang trotoar yang sedang direvitalisasi. Padahal pekerja proyek masih menggarap perbaikan trotoar. Benny salah satunya. Ia sudah 20 tahun berjualan di trotoar Pasar Rebu. Dulu ya sebelum di awning, dulu awning di sini. Begitu dibongkar awning, dagangnya di sini trotoar. Karena ini trotoar? Ya, karena tempatnya kita tuh nggak ada. Kayak di sini, di tempat yang baru sini, tempatnya nggak ada orang, sepi. Tadi udah masuk, berapa bulan, ya nggak laku-laku, akhirnya keluar lagi. Namanya kita butuh makan, lari lagi ke sini. Tak hanya mengganggu pengerjaan perbaikan trotoar, kegiatan PKL menyebabkan pejalan kaki kehilangan haknya untuk berjalan dengan nyaman. Harusnya kan di trotoar ya, cuma karena di trotoar banyak pedagang, kita terpasangan lah gitu. Dan sekarang trotoar lagi diperbaikin. Pada kemungkinan kan agak memang trotoarnya nggak sempit, jadi kadang kalau untuk pejalan kaki, kami kan suka dipepet, ditemah lagi kan ada beberapa pedagang di sini. Jadinya kalau trotoarnya diperlebar sih sebetulnya bagus buat pejalan kaki. Dengan kondisi begitu, apa jaminannya trotoar multifungsi akan berjalan sesuai dengan misi Pak Gubernur? Begini, kalau kita membuat sebuah aturan, itu selalu dengan asumsi akan ada yang mentaati dan ada yang tidak mentaati. Jadi itu selalu. Dan bagi yang berpotensi tidak mentaati, lalu disiapkan penegakan aturannya. Penegakan aturan dalam bentuk beri reward dan beri punishment. Itu prinsip. Jadi nanti dalam aturan ini juga pasti diatur begitu, supaya ada rewardnya dan ada punishmentnya. Namun pakar tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga menyaksikan kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini. Ada aturannya saja, Pemprov DKI belum bisa melakukan penertiban PKL tadi dengan baik. Apalagi kalau tadi dan menepetik melegalkan keberadaan PKL di trotoar, meskipun di beberapa titik. Bisa dibayangkan betapa sulitnya petugas di lapangan untuk melakukan penertiban. Karena bisa diperkirakan terjadi resistensi dari PKL dalam hal penertiban. Kenapa? Satwa PP-nya juga merasa tidak percaya diri. Karena kan bagaimana dia harus menjelaskan kepada PKL, di sini boleh, di sana tidak boleh. Kemudian yang kedua, untuk menentukan PKL itu kan butuh ketegasan. Di mana yang saya katakan, kalau sudah bicara aturan ya, 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 tidak, tidak. Ini adalah trotoar di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Trotoar ini baru direvitalisasi 2017. Baru dua tahunan diperbaiki, tapi ampun, sungguh ampun, pedagang kaki lima sudah menguasai trotoar selebar 4 meteran ini. Akibatnya, pejalan kaki hanya bisa berjalan di area yellow line atau ubin petunjuk jalan bagi tuna netrah. Dan ampunnya lagi, PKL yang berdagang di trotoar ini juga mengundang parkir liar. Di sini, para pedagang dan pembeli bebas memarkirkan motor mereka di atas trotoar. Di Jalan Kebun Kacang, Jakarta Pusat, kondisinya tidak lebih baik. Pedagang kaki lima menyerobot jalur untuk pejalan kaki. PKL mematik untung, karena trotoar tempat mereka mangkal terbilang strategis. Lokasinya berada di wilayah perkantoran. Tapi imbasnya tidak enak bagi pejalan kaki. Bentuk trotoarnya pun sampai tak terlihat. Pedagang kaki lima yang nekat berjualan di trotoar banyak. Di sepanjang Jalan Palmerah, Jakarta Barat ini misalnya. Spanduk bertuliskan, dilarang jualan di daerah Pasar Pisang Palmerah, Jakarta Barat ini tidak digubris pedagang. Seperti maling-malingan, mereka menutupi spanduk larangan berdagang dengan barang-barang dagangan mereka. Dan jos, mereka berdagang mulai dari pukul 8 malam hingga pukul 5 pagi. Salah satu alasan mereka berjualan di malam hari untuk menghindari petugas Satpol PP. Ya, malam aja kalau siang mau nggak boleh. Saya nggak berani juga. Maling jam-jam setengah. Habis isa lah setengah delapanan gitu kan. Mengapa Pemprov DKI Jakarta tidak menindak tegas PKL yang jelas-jelas mengganggu pejalan kaki? PKL itu udah terbangun, udah lama. Karena Jakarta tempat mencari nafkah. Aturan mainnya sudah diterapkan, kemudian desainnya sudah kita sampaikan, sudah dipatuhi otomatis. Kalau yang melanggar tentunya nanti wilayah dibantu Satpol PP untuk menertipkan. Kita akan tegas di situ. Pemprov DKI Jakarta berjanji akan menyelesaikan peta jalan atau roadmap penataan PKL di trotoar. Apa saja yang akan diatur? Udah aturan mainnya jelas. Kalau di bawah 5 meter atau 1-2 meter tadi, clean dari PKL, clear itu. Ya kan? SKW itu kan udah diwesi. Yang kedua, desain kriteria dari PKL itu sudah disampaikan. Kalau tidak suka, bahwa desainnya itu kalau yang model 3 meter kayak begini, yang model 5 meter kayak begini, clear. Dari binamarga trotoar yang boleh dilakukan, yang boleh diambil oleh PKL apa, kita sudah memberikan kriteria-kriterianya. Nah, tiga ini udah kolomansi otomatis, yang kemarin itu udah nggak ada lagi. Menyaksikan trotoar ibu kota banyak yang dikuasai atau diokupasi PKL, pakar Tata Kota Nirwono Yoga meminta Pemprov DKI mengurungkan niatnya memberi ruang kepada PKL untuk mangkal di trotoar. Dalam konteks ini saja, dalam konteks selama pemberlakuan aturan bahwa PKL tidak boleh berjualan di trotoar saja, kondisinya sudah semerangut. Apalagi kalau nanti PKL-PK tersebut dalam tanda petik itu dilegalkan keberadanya di beberapa titik misalnya. Ini juga harusnya menjadi pertimbangan yang sangat matang bagi Pak Gubernur untuk membatalkan niatan melegalkan keberadaan PKL di trotoar. Ini bukan mengada-ada. Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan menegaskan bahwa trotoar atau jalur untuk pejalan kaki merupakan bagian dari badan jalan. Karena itu, keberadaannya tidak boleh terganggu. Tapi lewatlah Anda ke jalan Kebon Kacang, Jakarta Pusat ini. Setelah berjalan kurang lebih 150 meter di jalan Kebon Kacang, Jakarta Pusat ini, saya merasa kesulitan berjalan karena harus berbagi jalan dengan para kendaraan bermotor. Kenapa? Karena para pedagang kaki lima ini menguasai trotoar yang berada di jalan ini. Bukan hanya undang-undang tentang jalan, undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan pun menjamin hak pejalan kaki untuk mendapat fasilitas trotoar. Dua beleit tadi juga mengatur sanksi pidana kepada pihak yang mengganggu fasilitas pejalan kaki. Ancamannya, 18 bulan penjara atau denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Kalaupun umpamanya, Pak Gubernur mengatakan bahwa ini dibolehkan dalam tanda petik termasuk undang-undang tentang UMKM, kemudian Permen PU PR nomor 3 tahun 2014 tentang perencanaan dan penyediaan jalan berjalan kakinya gitu kan. Kemudian yang peraturan-peraturan lain harusnya mereferensi ke dua undang-undang yang di atas tadi yaitu undang-undang 3824 tentang jalan dan undang-undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan harusnya dikembalikan kembali rohnya trotoar sebagai jalan berjalan kaki. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang dengan ide trotoar multifungsi. Nantinya, trotoar bukan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki tapi menjadi ruang bagi pedagang kaki lima menggelar dagangan mereka. Yang diacu oleh Pemprov DKI Jakarta, peraturan yang lebih rendah dari undang-undang. Utama untuk trotoar itu adalah untuk pejalan kaki. Namun kemudian keluarlah Permen PU ya. Permen PU nomor 3 tahun 2014 ya. Ya, tahun 2014-an atau 2015 ya itu bahwasannya apabila trotoar itu lebih dari lima meter itu PKL itu difasilitasi dengan beberapa kriteria. Peraturan Menteri PUPR yang disebut Kepala Dinas Binamarga tadi mengatur tentang pedoman pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di perkotaan. Aturan tadi menyebutkan kegiatan usaha kecil formal atau KUKF boleh memanfaatkan prasarana jaringan pejalan kaki. Tapi ini pun tidak bisa semau gue. Ada enam syarat yang harus dipenuhi oleh PKL sehingga mereka absah berjualan di atas trotoar. Aturan tadi memberi stabilu atau catatan kepada PKL yang berjualan di atas trotoar. Ruang pejalan kaki harus tertata dengan baik. Inilah visualisasi jarak yang disertakan dalam Peraturan Menteri PUPR untuk trotoar yang dimanfaatkan oleh kegiatan usaha kecil formal. Pakar perkotaan Nirwono Yoga mewanti-wanti Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menabrak undang-undang dan memberikan contoh buruk kepada daerah lain. Undang-undang itu kan berlakunya untuk seluruh wilayah Indonesia. Kalau gubernur mencoba untuk melegalkan keberadaan PKL di dalam trotoar yang sama saja artinya beliau melanggar undang-undang yang paling tinggi tadi itu ini juga memberikan celah dua. Satu, siapa yang berani menjamin dengan melegalkan PKL di beberapa titik trotoar tadi tidak akan menjamur ke seluruh trotoar yang ada di Jakarta. Apa iya boleh di depan trotoar Balai Kota, Istana Negara, bahkan di sepanjang Sudirman Tamrin dan juga Jaljul Petropel tadi PKL berjualan di situ. Atas dasar apa di sini boleh, di sana tidak boleh, justru itu menunjukkan diskriminasi. Lalu, apa sebetulnya semangat yang mendasari revitalisasi trotoar ala Anies Paswedan? Jadi jelas revitalisasi yang kita buat untuk menjalan kaki maupun jalur sepeda, urutannya begitu. Dengan kemudian anggota numu baru kendaraan pribadi. Makanya sekarang kita buat dalam peningkatan trotoar itu adalah konsensiasi lajur. Lajur mobil tadinya ada tiga, rotanya sempit, lajur mobil kita buat dua, yang satu untuk trotoar. PKL itu adalah pelengkap, pelengkap kenyamanan bagi si penjalan kaki. Bukan mengganggu loh ya, pelengkap. Ada space, daripada dia jalan kaki, haus, lapar, ada PKL. Ini pelengkap, PKL itu pelengkap, bukan mengganggu. Bagaimana sikap anggota DPRD DKI Jakarta di Kebun Sirih? Politikus Gerindra Iman Satria mendukung rencana Anies Baswedan membuka ruang bagi PKL berjualan di trotoar. Menurut Iman, langkah Anies itu tidak melanggar undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Trotoar multifungsi itu kan memang dibutuhkan untuk kondisi di Jakarta. Mengingat tempat yang tidak begitu banyak. Artinya multifungsi ini kan hanya untuk PKL dan pejalan kaki. Nanti aturannya pasti Pak Anies juga bikin aturannya, bikin roadmapnya gitu ya kan. Bagaimana untuk mensiasati itu gitu. Gerindra yang mengusung Anies dalam pilkada mungkin seia sekata dengan Anies. Tapi tidak dengan Gembong Warsono, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Kita kembalikan para fungsi sebuah dengan aturan. Bahwa yang namanya trotoar diperuntukkan pejalan kaki, ya sudah kita kembalikan saja bahwa trotoar kita bangun dan kita peruntukkan bagi pejalan kaki. Ide atau gagasan Anies untuk memberi tempat kepada PKL berdagang di atas trotoar bukan langkah sekonyong-konyong. Saat kampanye di pemilihan gubernur tahun 2017, Anies Baswedan berjanji akan merangkul PKL agar bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Adakah revitalisasi trotoar yang berujung pada trotoar multifungsi merupakan cara Pak Anies membayar janji politik itu? Pertanyaannya mendasar. Kalau memang Pak Gubernur ingin menyenangkan sekelompok, apakah yang harus melanggar aturan hukum yang berlaku? Ini juga harusnya dipahami dengan baik, ya kan? Mengakobodasi kepentingan kelompok, silakan. Tetapi tetap harus sesuai dengan koridor-karidor aturan hukum yang berlaku dan tetap mematuhi peraturan rencana tata kota yang sudah ada. Kontrak itu sah-sah saja ya, namanya gubernur ini kan jabatan politis. Ketika Pak Anies mau mencapai jabatan itu, menjanjikan pada satu komunitas kan boleh-boleh saja. Tapi ketika mau mencapai itu, tentunya tidak boleh bertabarkan dengan aturan. Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan boleh-boleh saja jalan terus dengan idenya menyangkut trotoar multifungsi. Tapi sanggupkah mereka menjamin hak pejalan kaki di trotoar-trotoar Jakarta? Sebab kenyataan di lapangan bicara dengan lantang. Sebelum ada ide, narasi, dan karya berupa trotoar multifungsi, banyak trotoar di Jakarta yang sudah diserobot pedagang kaki lima. Pertanyaannya, apakah Pemprov DKI Jakarta sanggup menertibkan PKL yang suka main serobot trotoar itu? Mampukah Pemprov DKI Jakarta berbuat adil untuk seluruh warganya, termasuk pejalan kaki? Terima kasih telah menonton!